Bagaimana hukumnya saat di bulan puasa itu kita lakukan jimak di siang hari dengan sengaja? Satu cerita pada zaman Nabi, ada saatannya Rasulullah saya kebleset, saya menggauli istri saat siang hari Ramadan. Saya mengatakan, kok merdekakan Buddha? Saya gak punya, saya orang fakir. Kalau begitu ya puasa dua bulan. Waduh Rasulullah, sebulan aja saya kebobolan begini. Yaudah kalau begitu mengasih makan 60 orang. 60 orang mana punya duit, saya fakir. Ini orang fakir nekat. Yaudah kalau begitu, ini Nabi memberikan sesuatu. Berikan ini kepada orang yang fakir. Ya Rasulullah, gak ada orang lebih fakir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan saya bertanya, bagaimana hukumnya saat di bulan puasa itu kita lakukan jimak di siang hari dengan sengaja? Maaf ya. Jimak, jimak. Atau menghamili istri. Saat puasa, saat bulan puasa di siang hari. Dan di situ itu ada hukuman seperti memberdekakan Buddha atau memberi bayaran gitu setelah bulan puasa. Dan mengkodo puasanya selama dua bulan berturut-turut. Dan apabila sebelum kita melaksanakannya, kita meninggal dunia. Apakah kita dihitung dosa atau tidak, Buya? Syukuran jazakumullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk minal kabair, dosa yang sangat besar adalah bersenggama biarpun itu istrinya. Apalagi bukan. Menggaul istrinya di siang hari bulan Ramadan. Dalam keadaan dia wajib berpuasa. Harus ada dalam keadaan dia wajib berpuasa. Di rumah. Kalau misalnya suami istri lagi nyantai, bepergian musafir. Ya boleh dong, boleh makan, boleh hubungan suami istri. Ini beda, tolong dijelasin beda ini. Ya misalnya kalau anggap saja disengaja boleh. Ya boleh saja. Misalnya apa? Mohon maaf suami istri tidak kuat. Ya sudah, kita ke Surabaya saja jok. Mau ziarah bibik. Ya musafir ya sah. Cuman kan puasa kan sesuatu yang agung. Yang tidak boleh adalah dalam keadaan dia wajib berpuasa. Di rumah. Sehat. Kemudian berhubungan. Maka melakukan dosa besar. Sehingga di saat seperti ini dia punya kewajiban. Namanya keforot. Jima' fina hari Ramadan. Dia harus memerdekakan Buddha. Kalau ada. Kalau tidak ada. Puasa dua bulan berturut-turut. Kalau ternyata. Tidak mampu. Memberi makan 60 orang. Memberi makan 60 orang. Dalam hal ini ada satu cerita pada zaman Nabi. Ada satu. Ya Rasulullah saya kepleset. Saya menggoli istri sasiang hari Ramadan. Dia mengatakan kau merdekakan Buddha. Saya tidak punya. Saya orang fakir. Kalau begitu ya puasa dua bulan. Waduh Rasulullah. Sebulan saja saya kebobolan begini. Ya sudah. Kalau begitu mengasih makan 60 orang. 60 orang mana punya duit. Saya fakir. Ini orang fakir nekat. Ya sudah kalau begitu. Ini Nabi memberikan sesuatu. Berikan ini kepada orang yang fakir. Ya Rasulullah. Tidak ada orang lebih fakir dari saya. Ini ruwet. Ini orang. Sudah begitu. Akhirnya apa yang sudah buat kamu sendiri. Sudah kamu makan buat kamu. Sudah fakir. Tolong jangan diulangi lagi. Cuma para vokhaa mengatakan bahwasannya. Dalam tanggungannya. Ini pertanyaan di situ. Kalau dalam kisah itu tidak ada terusannya. Tapi ulama yang menjelaskan bahwa. Kalau seseorang. Itu menjadi tanggungannya. Kalau dia tidak bisa merdekakan Buddha. Kemudian puasa pun tidak mampu. Karena tiba-tiba sakit dan sebagainya. Kan tidak mampu puasa kalau sakit. Maka tinggal yang terakhir adalah. Memberi makan 60 fakir miskin. Setiap satu fakir miskin. Satu mud atau segenggam 6,7an. Kali 60. Lah kok dia meninggal dunia. Maka ini adalah punya utang kepada Allah. Sehingga ingat. Pembagian waris. Masih ingat. Warisan itu akan dibagi kalau sudah diberesin. Lima hal. Yang pertama utang kepada Allah. Dua utang kepada manusia. Ketiga bab zakat. Empat wasiat. Lima pengurusan jenazah. Setelah itu baru dibagi waris. Nah tonton dalam bahan ini. Dia masih utang kepada Allah. Ahli warisnya. Dilarang membagi warisnya. Kecuali dipotong. Untuk bayar utangnya kepada Allah. Kefarah. Tapi ini 60. Diambilkan dari harta warisnya. Seperti itu. Jadi diambilkan dari harta warisnya. Termasuk. Hutang kepada Allah adalah wajib haji. Hutang kepada Allah kefarah. Itu adalah hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia dahulukan. Sebelum dibagi warisnya. Jadi. Diambilkan dari peninggalannya. Kalau memang ada. Kalau enggak punya. Allah maha pengampun. Kalau enggak punya bagaimana nih. Yang enggak boleh adalah orang punya. Masih saja pelit. Dia tidak membayar. Ya itu dosa. Dan yang jelas dia dosa. Itu teman-teman tobatnya istighfar. Hati-hati. Jangan sampai. Mengkauhi istriya di siang hari bulan Ramadan. Dan jangan main-main kehormatan Ramadan. Akhlak itu ada. Ada ini helah. Kalau saya melakukan hubungan suami istri. Saya kena denda. Maka dia sok. Biar saya batalin dulu. Berarti setelah itu saya menggaul istri saya. Memang enggak kena denda. Tapi hukumannya besar di hadapan Allah. Membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Dia hanya menghindari daripada meregakan buddha. Saya jadi ya. Tapi di hadapan Allah. Dia telah punya dosa besar. Karena apa? Dia meremehkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Batalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Tanpa adanya udur. Allahuakbar. Alhamdulillah. Selamat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaih wa ala alihi wa sahbam. Terima kasih telah menonton.